Halo semua, kembali lagi bersama Jatin Twist. Kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara menggunakan Zhiyun Smooth Key ini menggunakan action camera. Jadi Zhiyun Smooth Key ini biasanya digunakan untuk smartphone. Tapi kelebihan dari Zhiyun Smooth Key ini bisa digunakan untuk action camera. Jadi caranya, yang pertama, kita ubah dulu dudukannya. Yang ini, kita ubah yang tadinya horizontal, kita jadikan vertikal. Oke, setelah ini baru kita pasang action camnya. Seperti ini. Kita pasang action cam, didorong, dan tarik. Iya. Oke. Jadi, posisi seperti ini, dia masih terlalu berat. Karena action cam rata-rata lebih ringan dibandingkan dengan smartphone. Sedangkan ini sudah full, tidak bisa lagi dikekirikan. Sehingga apabila ini digunakan, pasti dia akan getar. Karena gimbalnya tidak stabil. Jadi caranya yaitu kita berikan pemberat. Untuk kita coba pakai ini, sehingga beratnya bisa lebih stabil untuk beratnya. Nah, jadi beratnya sudah agak stabil. Nah, ini agak berat ke kiri. Baru kita geser pemberatnya ini, kita geser sedikit ke kanan. Agar dia stabil. Nah, ini sudah stabil dia. Nah, baru kita kencangkan. Setelah stabil, seperti ini. Baru kita kencangkan. Nah, setelah ini baru kita on-kan. Jadi, kalau sudah seperti ini, dia tidak akan getar gimbalnya. Oke, kita coba. Jadi, ini Zhiyun Smooth Key menggunakan action camera. Oke, kalau misalkan action camera agak masih terlalu ringan, jadi diberikan lagi pemberat di sini. Sehingga dia bisa lebih stabil dan tidak getar gimbalnya. Oke, untuk hasilnya, mari kita lihat bersama-sama. Terima kasih telah menonton!